Intro Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pohendro Pandowo lakukan pembagian masker di Pasar Jaya Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dalam mewujudkan program Jakarta Bermasker. 1.500 masker dibagikan kepada warga pengunjung Pasar Jaya. Selain membagikan masker, Wakapolda juga meninjau posko kesehatan yang melakukan rapid test gratis kepada warga. Wakapolda mengatakan, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihaknya akan membagikan 100.000 masker setiap harinya yang tersebar di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Kegiatan pembagian masker ini dilakukan secara serentak. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, pembagian masker dilakukan di dua titik Pasar Jaya Kelapa Gading dan Suntar. Akhirnya, keberadaan aparat, TNI Polri, Pemerintahan Daerah tidak cukup untuk membuat Jakarta ini bermasker. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mampu dan mau menegur masyarakat lain yang ada di depannya, yang ada di setarnya yang tidak menggunakan masker. Harus berani masker. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan, penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan kita bisa ikut rumah-rumah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anggota Polres Jakarta Utara, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Polwa yang selalu datang menghimbau kami pedagang dan pengunjung Pasar Jaya Kelapa Gading supaya kami mematuhi prokes memakai masker, jaga jarak, putih tangan. Semoga ke depannya kami sangat setuju, Bu. Kami sangat senang dihimbau seperti ini setiap hari. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dari Polres Jakarta Utara selalu sehat dan kami juga raya sehat. Amin. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.